Intro Siapa tak kenal durian? Rasa buah yang amat khas ini tak jarang membuat banyak orang ketagihan Buah yang satu ini bahkan digadang-gadang sebagai raja buah Meski banyak misteri dan mitos yang masih meliputinya Selain baunya yang menyengat, buah ini kerapi tuding bukan buah yang sehat Salah satunya bisa melonjarkan kolesterol Namun sebelum Anda membuang jauh-jauh durian di kukas Anda Ketahui dahulu mitos dan fakta soal buah yang satu ini Intro Kembali lagi dalam acara Ayo kita sehat Nah sekarang udah hadir bersama kita Dr. Jualita Spesialis Gizi Klinik Dan kita akan ngebahas soal durian ya dok ya Jadi banyak yang takut makan durian Karena banyak mitos-mitos yang beredar Bahwa durian nih pokoknya bahaya nih Kalau misalnya dikonsumsi sama alkohol Bahaya juga nih kalau misalnya Diminum bareng kopi Terus kalau lagi konsumsi obat juga gak boleh Nah seperti di belakang ini Coba kita lihat Durian sangat tinggi kolesterol Oh saya apa bilang Coba kita lihat Jika makan durian harus makan manggis untuk mengurangi panas dalam yang timbulkan Setahu saya kalau makan durian itu gak boleh kalau makan sendiri Harus rame-rame Harus bagi-bagi maksudnya Makan durian dan minum biru menyebabkan kematian dokter Padahal menurut saya yang penting itu jangan dimakan kulitnya Kalau durian Makan durian bisa meningkatkan libido Oke dokter Coba kita sambil lihat ini nanti Apa lagi yang berikutnya ya Ini banyak sekali orang bilang begini Padahal kita katanya harus makan buah supaya sehat Kalau makan durian boleh gak tuh Ini kan buah juga nih dok Iya Jadi sebetulnya Ini termasuk buah Tapi kan dia bukan buah yang kita konsumsi setiap hari kan Nah sebetulnya kalau kita lihat profil nutrisinya dari durian Itu pada dasarnya baik Karena dia tinggi serat juga Kemudian dia mengandung vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh Wah ini yang penting nih Bagi orang-orang penyuka durian bahwa ternyata ada vitamin dan mineralnya Iya dan ada antioksidannya juga Jadi dia mengandung antioksidan yang seperti flavonoid Flavonoid kemudian antosianin itu juga Tapi ada tapinya Jadi durian itu termasuk buah yang padat energi Jadi gini 100 gram durian itu kalorinya sekitar 150 kilokalori Oh oke Sementara kalau apel atau pir 100 gramnya paling dia hanya 50 sampai 100 kilokalori Oke jadi kalau misalnya bisa menyebabkan penambahan berat badan pasti iya ya Iya dan biasanya kita mengkonsumsi durian kan gak cuma satu atau dua kan gitu Bisa berapa Sheila? Iya Biasa bisa satu buah sih Nah jadi kalau kita konsumsi satu buah itu kita udah mengkonsumsi sekitar 800an kalori Dia itu kan tinggi sekali gitu Jadi kalau bisa menyebabkan penambahan berat badan betul Karena dia termasuk buah yang padat energi atau tinggi kalori Kemudian durian kaya akan nutrisi betul dia kaya akan nutrisi Jadi ada antioksidannya ada serat Jadi dalam durian 100 gram itu seratnya sekitar 4 gram Itu termasuk cukup gitu untuk dibilang buah ini tinggi serat Tapi kita lihat lagi bahwa memang buah ini dia juga tinggi gula kan gitu Nah jadi memang sebetulnya boleh kita konsumsi durian Tapi ingat porsinya Nah berapa banyak nih bolehnya Kalau mengatakan Dr. Sheila bisa makan satu buah Berapa sih sebanyak apa kita boleh makan durian? Jadi gini kalau 6 biji sedang Boleh lihat sini ya Nah ini sedang itu seberapa? Nah kalau lihat kalau ini termasuk besar Kalau 6 biji sedang itu kira-kira segini Ini satu bijinya Ini besar berarti ya? Iya ini termasuk besar Jadi kalau misalkan yang ini Ini 6 biji sedang itu kira-kira kalori sekitar 150 Oke Segini ya Ini sedang ya ini ya? Ini sedang Oke itu 6 kalinya kalori sekitar 150 Eh 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 Kok udah duluan? Kok curang? Mau nyobain dong? Jadi kan nanti abis ini kita mau makan berat Jadi kalau misalkan kita mau Istilahnya kita mau ngemil lah Kita pengen banget makan durian Oke boleh 6 biji sedang 150 kilokalori Kalau perempuan bisa lebih sedikit Mungkin sekitar 4 Oh jadi seorang boleh 4 ya dong? Iya Dikit banget ya? Untuk jaga berat badan kan? Oh iya Gitu untuk jaga berat badan Jadi kalau gak mau jaga berat boleh ya Silahkan aja Silahkan dong Sepertinya dari tadi Aku belum cuci tangan Nah kemudian Yang sering kali kita khawatirkan Kalau misalkan makan durian Untuk orang-orang yang diabetes melitus Sudah pasti Karena kan dia gulanya tinggi Betul Jadi kita mesti lihat lagi nih Bagaimana kebiasaan makan orang tersebut Gitu Dr. Silah kayaknya dari tadi gak berhenti ya? Gak berhenti ya Ini jatah aku dihabisin dari malam tadi Nyesel belum cuci tangan Soalnya tadi Iya Jadi tadi Ada juga orang yang takut Bahwa katanya kalau orang bilang Ini mabok durian Nah saya pikir tadinya mabok durian Karena ketimpa durian langsung gitu Sebenarnya atau mabok durian itu seperti apa? Oke jadi sebenarnya gini Durian itu memang dia mengandung alkohol Tapi memang saya cari Alkoholnya berapa persen Itu tidak disebutkan Nah Selain itu Durian juga mengandung Senyawa sulfur Nah senyawa sulfur ini Padahal beberapa orang Ada yang hipersensitif Jadi setelah dia makan durian Karena dia hipersensitif terhadap sulfur Dia mulai ada keluhan Misalkan sakit kepala Kemudian Karena durian ini juga Efeknya itu hipertermik Jadi meningkatkan suhu tubuh Jadi dia rasanya panas Setelah itu Plusting juga kadang-kadang Betul Karena itu mungkin bagaimana Kalau orang yang minum durian Lalu dengan minuman alkohol Tentu jelas gak diajurkan ya Tapi tadi kalau di mitos Itu sampai menyebabkan kematian ya dok ya Nah sebenarnya gini Belum ada rekomendasi resminya Bahwa seseorang setelah makan durian Gak boleh minum yang beralkohol Tapi sudah banyak laporan-laporan kasus Yang menyatakan bahwa Setelah makan durian Ternyata durian itu dia mengandung zat Yang bisa menghambat Perombakan alkohol di dalam tubuh Jadi takutnya kalau kita makan durian Kemudian minum alkohol Itu efek alkoholnya akan lebih lama Di tubuh kita Begitu pula dengan beberapa obat-obatan Walaupun belum ada rekomendasi resmi Tapi ternyata Dengan makan durian Kemudian minum obat Efek obatnya itu lebih panjang Gitu ya Jadi memang tidak disarankan Untuk bersamaan Jadi yang bikin kematian itu tadi Kalau misalkan kemakan kulitnya mungkin ya Atau ketimbang langsung Memandung buah duriannya Betul sekali Kalau ada bedanya gak sih Misalnya dari alkohol Apa kita bisa bedakan Kalau misalkan dia Tadi ada rasanya pahit mungkin Atau rasanya manis Oke Jadi gini Durian itu Semakin lama dia disimpan Jadi setelah dipanen Kemudian disimpan Itu kadar asamnya akan makin tinggi Nah hati-hati juga Sama orang yang Punya sakit mah Atau keluhan di lambung Karena kadar asamnya makin tinggi Jadi berapa lama tuh dok Maksimal disimpan Sebaiknya Kalau ada orang bilang Matang pohon langsung dimakan kan Oh gitu Lebih fresh Jangan tunggu Nanti busuk menggantung kan Di atas Jadi kalau begitu matang langsung Nah ngomong-ngomong tadi Soal makanan durian tadi ini Jadi ini sebenarnya ada gizinya Tadi memang Kalau misalkan dipakai Untuk makan utama Mungkin dia menghentikan nasi Sebenarnya Karena kan punya kalori Satu lagi Jadi durian ini memang dia berbeda Dari buah-buah yang lain Karena duriannya dia mengandung lemak Gitu Jadi dalam 100 gram durian ini Kalorinya 150 Lemaknya itu sekitar 33 persennya Gitu Lemaknya lemak baik Atau lemak jahat Banyak yang menyebutkan lemaknya itu Lebih banyak yang mufa Lemak jenuh Lemak tidak jenuh tunggal Gitu Cuma kembali lagi ke kalorinya kan Baik Baik Bagi semua yang pencinta durian Apabila Anda Punya masalah pada gula Misalnya Anda punya masalah berat badan Juga Anda punya masalah Tentu harus berhati-hati Karena gula ini Ternyata durian ini memang punya gizi juga Tapi jangan dikonsumsi berlebihan Ya